Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anaknya bunda Jumpa lagi bersama bunda ya Jumpa lagi bersama bunda di pembelajaran umum Nah anak-anak hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Nah anak-anak apakah anaknya bunda sehat semua? Alhamdulillah anaknya bunda sehat semua ya Anak-anak semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT ya Amin ya Rabbal Alamin Nah anak-anak masih semangat belajarnya? Masih supaya belajarnya tambah semangat Kita bernyanyi bersama-sama ya Kita menyanyi lagu Alif Mbah Kita bernyanyi bersama-sama ya Nah kita ulang lagi ya Nah anak-anak apakah tadi lagunya Alif Mbah? Anaknya bunda harus sering mengulangi Supaya anaknya bunda menghapalnya Siapa yang masih ingat? Kemarin bunda sudah memberikan surah apa? Iya pintar surah Al-Fatihah Surah An-Nas Surah Al-Falat Dan surah Al-Kafirun Nah anaknya bunda harus sering mengulangi surahnya ya sayang Supaya anaknya bunda mudah menghapalnya Nah hari ini kita akan membaca surah Al-Asr Angkat tangannya Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asri Innal insana lafi husri Illallasina amanu wa amilus solihati Watawasaw bilhaqi Watawasaw bissober Amin ya Rabbal Alamin Nah anaknya bunda harus sering mengulangi surahnya ya Supaya anaknya bunda mudah menghapalnya Nah anak-anak kemarin bunda kirimkan surat ya Di dalam surat bunda ada beberapa kegiatan Pertama aku dapat menyebut nama-nama binatang yang ada di darat Kedua aku dapat memasang ayam yang dibeli ibu di pasar Ketiga aku selalu memberi makan pada binatang peliharaan yang hidup di darat Sebagai cinta pada makhluk ciptaan Tuhan Nah apakah kegiatan yang bunda berikan sudah dilakukan semua? Sudah? Terima kasih sayang Nah anak-anak kita bersyair bersama-sama ya Syair binatang darat Sapi, kambing, ayam, bebek, dan kucing adalah binatang darat Sapi dan kambing memakan rumput Ayam memakan jagung dan beras Bebek memakan dadah Dan kucing memakan ikan Itulah binatang darat yang ada di sekitar kita Nah itulah syair binatang darat Nah anak-anak sebelum kita memasuki pelajaran Kita berdoa bersama-sama ya Tetapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama Ikuti bunda ya Di atas ada Allah Di samping malaikat Di depan Nabi Muhammad Mari kita berdoa Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizigeni ilman warsubni fahman Artinya Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan berilah aku pemahaman yang muda Amin ya robbal alamin Nah anak-anak Pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Membentuk huruf ijaya Kaf dan lam Nah ala dan bahan yang digunakan Yaitu ada Lembar kerja Seperti ini Nah yang kedua Ada Pinsil Dan yang ketiga Ada penghapus Nah sekarang Anaknya bunda Mengambil alat dan bahannya Sudah Terima kasih sayang Nah kita kerjakan sama-sama ya Tetapi Tetapi terlebih dahulu Anaknya bunda mengisi Namanya disini ya sayang Nah setelah itu Kita kerjakan sama-sama Pertama kita kerjakan kaf Ini Ini adalah kaf Nah kita tulis ya Caranya kita tarik Garisnya Nah Kita beri Kayu rup S di tengahnya Seperti ini Nah kita lanjut lagi Kita tarik garisnya Nah seperti ini Nah ini adalah kaf Selanjutnya ada Lam Nah kita tarik garisnya Nah seperti ini Ini adalah lam Lanjut lagi Ke kolom selanjutnya Nah Ini adalah Lam Nah anaknya bunda Jika salah Bisa menggunakan penghapus ya Bisa menghapusnya Lalu Bisa Menulis ulang ya Kita tulis ulang ya Nah Seperti ini Ini adalah Lam Nah anaknya bunda Bisa membuatnya full Seperti ini ya Sayang Dan bisa Mewarnai Gambar bola Dan susu Nah anaknya bunda Bisa mewarnanya Dengan warna Yang disukai Nah sekarang Kita membacanya Bersama-sama ya Ini adalah Ini adalah Ini adalah Lam Nah Disini ada Gambar bola Bahasa Arab Bola yaitu Kurotun Bahasa Arab Bola yaitu Kurotun Disini ada Gambar Iya pintar Gambar Susu Bahasa Arab Susu Yaitu Labanun Labanun Iya pintar Kita ulang lagi ya Disini ada gambar Bola Bahasa Arab Bola yaitu Kurotun Dan yang kedua Ada gambar Susu Bahasa Arab Susu Yaitu Labanun Nah kita ulang bersama-sama ya Ini adalah Kaf Ini adalah Lam Ini Lam Ini Kaf Kita ulang lagi ya Ini adalah Kaf Ini adalah Lam Nah anak-anak Itulah tadi Pembelajaran kita Tentang membentuk Huruf hijaya Kaf dan Lam Nah anak-anak Sesudah anaknya bunda Belajar Anaknya bunda Harus Harus Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahi Robbil Alamin Nah anak-anak Bunda mau tanya Belajaran apa yang Teruski anaknya bunda Hari ini Berdoa Bernyanyi Bersyair Menulis Mewarnai Semuanya Terima kasih sayang Nah anak-anak Bunda mau berpesan dulu ya Anaknya bunda itu Harus rajin Solat Solat rumah waktu ya Kedua Mengaji Ketiga Membantu ibu di rumah Keempat Anaknya bunda Tidak boleh main hp Dan yang terakhir Anaknya bunda itu Harus rajin Mencuci tangan Menggunakan sabun Dan jika ingin keluar rumah ya Sayang Harus menggunakan masker Nah anak-anak Sekian Pembelajaran kita Pada hari ini ya Kita jumpa Di pembelajaran selanjutnya Selamat belajar Anaknya bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati